Kebutuhan logistik untuk tenaga kesehatan, relawan serta anggota TNI Pori di area rumah sakit umum daerah Sayang, Cianjur ternyata disiapkan oleh Koki asal Majalengka dan Tagana asal Kalimantan Selatan. Setiap subuh kebutuhan bumbu masak harus dipenuhi di posko dapur umum ini. Beginilah aktivitas yang dilakukan Koki dan relawan dari Kemensos mencatat kebutuhan keperluan bumbu masak di dapur umum area RSUD Sayang, Cianjur, Jawa Barat. Aktivitas yang dimulai sejak subuh setiap harinya dilakukan relawan Tagana asal Majalengka dan Kalimantan Selatan untuk mempersiapkan logistik yang jumlahnya mencapai ratusan bungkus. Relawan Tagana menyiapkan 800 bungkus untuk sarapan, 500 bungkus untuk makan siang, dan 300 bungkus untuk makan malam. Menurut ini, relawan asal Kemensos mengaku setiap pagi dirinya serta relawan lain menyiapkan keperluan logistik di area RSUD Sayang yang mencapai ratusan bungkus. Kampur umum dari Kemensos asal Majalengka dan Kalimantan Selatan menjadi andalan kebutuhan logistik bagi tenaga kesehatan dan TNI Polri serta relawan. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Iksyan, E-News, melaporkan.